Halo guys, welcome back to ZT Works Youtube Channel Oke guys, pada video kali ini Langsung salah kan Pada video kali ini aku akan reaction Panggungnya Road to Kingdom ya guys Dan disini ada The Boys Yang kalian banyak banget request di kolom komentar aku Judulnya Kwasi Una Fantasia Bahasa apa ini aku gak tau Yang pasti ya itulah bahasa asingnya Yang pasti bukan bahasa Korea juga Dan aku akan lihat katanya ini bagus Wajib di reaction segala macem Kalian yang bilang Atau kalian ini marketingnya The Boys Aku juga gak tau Tapi ya karena ini Road to Kingdom dan The Boys Aku akan coba nonton Oh ya by the way The Boys comeback ya Berarti abis ini aku akan reaction si comeback yang barunya The Boys ya Pasti bagus sih Ya The Boys mah selalu bagus narinya ya Oke Kita mulai Road to Kingdom The Boys Kwasi Una Fantasia 3, 2, 1 Let's go Berisik banget motornya Oke mari kita coba lihat Kayaknya lagunya slow ya kali ini ya Oh ini pasti kontem ya Karena mereka gak pake sepatu guys Dan kemejanya lemes-lemes gitu Nah ya kan konten Konten Kontem maksudnya Kontemporer ya guys ya Oh ini lagu siapa ya guys Kalau udah tau Ada yang tau Ini lagu siapa Canon 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 Itu gak Langsung merinding Oh Anjay Ada pintu Hmm Hmm Baru dateng kah Atau dia sembunyi dari tadi Aku gak Gak notice sih Karena mereka rame Berat tuh boys Gila Oh ada rocknya dong Wih Rocknya pun dijadiin canon guys Mantap Oke Ternyata lagunya gak terlalu slow lah ya Memang moodnya kalem slow sih Tapi Beatnya cukup gila sih ini Widih Anjay Anjay Hmm Pada mainan siluet Wow Estetik sekali Oh Ada daunnya guys Ini gak ada Oh ada bunganya Anjay Ada bunganya guys Kayak tumbuh gitu ya Rentik bohon Terus Tiba-tiba ada bunganya Gak tiba-tiba maksudnya Proses Wow That's so beautiful Oke guys Nah jadi Lagu dulu ya Lagu ya Aku gak bisa banyak komentar Soal lagunya Tapi disini Ya pertama Aku gak tau lagunya siapa ya Tapi ya Lagunya Bagus sih Lagunya bagus Maksudnya Kalau ngeliat konsepnya Dan dance nya Lagunya tuh jadi kayak Naik gitu loh Bagus gitu loh Jadi intinya lagunya Amannya bagus Terus kalau untuk dance nya Disini aku akan bahas Dari segi koreografi dulu ya Koreografinya itu Mereka semi-semi kontem Jadi gak Gak kontem banget Tapi ya Semi kontem Jadi it means Kalau misalnya kontem kan Koreografinya akan terlihat Sangat-sangat lembut ya Sangat-sangat Flowey Lembut Beralur Tapi karena emang disini mereka Narinya itu harusnya Tekniknya itu seperti Dinamis gitu kan Jadi mereka Bawain kontem itu Di semi-kontemnya Jadi utamanya itu Mungkin bukan kontem Eh gak sih Utamanya kontem Sorry utamanya kontem Karena kan tema mereka kan Emang lembut Ya Smooth Lembut lah pokoknya Temanya kan Jadi mereka utamain kontem Tapi dihiasi dengan Banyak Banyaknya Koreografinya Dinamis yang lebih modern Gitu loh Jadi ya kayak Ada Apa itu namanya Heat gitu kan Ada isolate Ada Koreografinya yang cepat Yang banyak gitu kan Ya seperti itu Jadi intinya adalah Kalau misalnya dibilang Ini Sekitar 60-40 Atau 50-50 lah Antara kontem sama Yang modernnya ya Atau yang new stylenya Ya Secara packaging disini Mereka emang kontem ya Dari gak pakai sepatu Dari kemeja Atau kawas yang lemes Dari look yang emang Smooth gitu kan Flawless gitu kan Gak yang terlalu strong Dan tema-tema mereka Ada bunga-bunga Segala macem Nah ini emang Packagingnya Kalau dilihat mata Itu adalah kontem Sedangkan kalau narinya Kontemnya itu sedikit Ini narinya ya Narinya ya Kontemnya sedikit Tapi dance yang Yang sharp Yang cepat Itu banyak Jadi ya Jadi memang agak Membingungkan Kalau untuk bahas Suara persentase Oke Jadi ya kalau untuk Koreografinya seperti itu Menurut aku Koreografinya bagus ya Sangat-sangat Menyesuaikan sama lagunya Sangat-sangat Klik lah sama lagunya Dan Mereka banyak banget Disini mainin canon ya Karena kan Kalau misalnya Kontem itu kan Harus enak Dipandang mata ya Sedangkan kalau canon Itu juga sangat Memanjakan mata Jadi mereka disini Banyak menunjukkan Canon-canon Tapi menurut aku Disini canonnya itu Banyak Tapi Gak Something banget Jadi kayak Mereka tuh Lebih fokus ke Quantity canonnya Daripada quality Canonnya Biasakan kalau misalnya The Boys ini Ngelakuin canon Walaupun satu Bentuk canon aja Tapi wow Keren banget gitu loh Bisa kayak Gak kepikiran Kalau canonnya seperti itu Tapi kalau yang ini Canonnya ya Canon basic gitu loh Jadi Canonnya canon Bagus juga Tapi Dilakuinnya banyak gitu loh Tapi canonnya itu Gak Gak sampai bikin Bilang wow gitu loh Nah Gimana sih jelasinnya Ya gitu lah pokoknya ya Jadi intinya Canonnya banyak Dan canonnya bagus Belum bagus banget ya Biasanya kalau The Boys itu Canon itu bagus banget Gak tau kenapa Aku ngeliat itu kayak Luar biasa banget Apa karena canon yang kali ini Lebih smooth ya Lebih lembut canonnya Jadi keliatannya kayak Ya canon gitu Tapi biasanya kalau mereka Canon itu kan kayak Berrrr Tajem banget gitu kan Jadi keliatannya lebih Wow ya Mungkin seperti itu ya Oke Jadi ya Untuk koreografi Seperti itu Untuk canonnya juga ya Tadi aku udah bahas Kalau untuk konfigurasi Dan konsep Disini Bagus ya Kalau menurut aku Kayak apa ya Mereka tuh bener-bener Menjanjikan performance Yang indah gitu loh Estetik Indah Apalagi ini Cantik lah bisa dibilangnya Cantik Indah Pokoknya flawless lah gitu Dan ya cocok lah buat Apa ya Maksudnya mood mereka Karakter mereka Itu cocok banget Ya Aku suka sih intinya Aku suka Memang ini gak hard Gak Gedebak-gedebuk Tapi ya Suka Ngeliat itu tenang gitu loh Kalm gitu loh Jadi ya Oke sih Bagus-bagus Apa lagi ya Mungkin udah sih Aku udah komen semua ya Oke Langsung saja kita kasih nilai Untuk Quasyuna Fantasia Di Road to Kingdom Dapat nilai berapa Aku mikir dulu Ini agak berat nilainya Hmm Mungkin aku bisa kasih nilai 8,5 Atau 9 ya guys ya Cuma Karena disini Aku biasanya kasih nilai Yang lebih rendah Aku akan kasih nilai 8,5 Dari 10 Untuk Road to Kingdom The Boys yang kali ini Oke Mungkin kalian ada yang gak setuju ya Mungkin ada kalian gak setuju Itu gak apa banget Mungkin kalian mau kasih nilai 10 Karena install kalian banget Selera kalian banget Gak apa-apa Balik lagi itu adalah Selera Jadi mungkin selera Kalian seperti ini Ngeliat yang indah Kalian suka banget Kalau aku sukanya Ngeliat yang dinamis Yang sharp gitu Yang lebih berani Ya itu mungkin masalah selera Jadi Gak perlu disamakan ya Disini ya Namanya selera ya Oke Jadi kita bebas-bebas Disini asal Caranya benar gitu loh Oke Ya mungkin itu aja sih Aku komentar Dan kasih nilai Oke Yaudah Bagi kalian suka video seperti ini Boleh tekan tombol like-nya Mungkin kalian ada komentar Atau apapun Boleh taruh di kolom komentar Atau kalau mau request Juga boleh Oke Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye